Kalau sampai ke ujung bumi adalah Indonesia khususnya Papua, maka Tuhan sedang beracara di negeri kita. Amin. Kalau dulu Injil dibawa dari barat ke kita, sekarang waktunya Indonesia mengirimkan duta-duta Injil ke seluruh dunia. Dari Indonesia, dari Nusantara, dari ujung bumi yang dikenal dalam kitab suci. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan, Tadi saya menyinggung serba sekilas tentang istilah anti-Kristus. Istilah ini di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 menggunakan istilah yang berbeda. Tetapi semua kita tahu bahwa Yesus itu sehari-hari berbicara dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu misalnya Maranata, Hakaldama, Evata, Eli-eli Lamasabaktani, Gabata, Talitakum. Itu bahasa Aramaik. Karena saya selalu sampaikan bahwa gereja mula-mula di Yerusalem itu memiliki jemaat yang berasal di dua latar belakang. Yang pertama tadi kita membaca dari kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini menjadi jemaat gereja mula-mula. Jadi tidak semua orang Yahudi di abad pertama itu memakai bahasa Ibrani dan Aramaik. Ada jemaat yang memakai bahasa Yunani. Kenapa? Sejak abad ketiga sebelum Masei, bahasa Yunani diinternasionalkan lewat penerjemahan Alkitab yang disebut Septuaginta di Alexandria tahun 280 sebelum Masei. Nah sejak saat itu misalnya nama Tuhan diterjemahkan dengan Kurios. Nama atau sebutan atau gelar Hamasyah diterjemahkan dengan Ho Kristus. Nama Yehoshua ben Nun. Yehoshua anak Nun diterjemahkan Yesus. Artinya apa? Sejak saat itu memang ada umat atau anggota jemaat yang berbahasa Yunani. Tetapi selain itu juga ada umat yang berbahasa Ibrani Aramaik. Kapan berbahasa Ibrani? Ketika mereka masuk ke sinagog atau rumah ibadat atau masuk ke baik Allah itu doa-doanya diucapkan dalam bahasa Ibrani. Kitab suci-nya dibaca dalam bahasa Ibrani. Misalnya, Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esah. Tetapi kapan bahasa Aram dipakai? Dalam kotbah. Karena bahasa Aram itu mirip seperti perbandingan bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Makanya dalam perjanjian baru disebut juga Ibrani. Tapi Ibrani dialek Galilea, dialek tutur. Itu sebabnya ketika Petrus mau menyangkal bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ketika hamba imam besar itu mencurigai dia, dia mengatakan, Bukankah kamu salah seorang dari muridnya? Petrus yang mau menghindar dari tuduhan itu padahal dia muridnya Yesus, dia mengatakan, Aku tidak termasuk. Tetapi hamba imam besar itu mengetahui, itu tampak dari logat bahasamu. Jadi sama-sama berbahasa Ibrani, logat bahasanya bisa ditandai. Karena Petrus berbicara dalam bahasa Aram dialek Galilea. Nah sudah-sudah jelas ya, pada masa Yesus Kristus, itu masyarakat Israel seperti taman mininya dunia. Kekristenan dari awal itu sudah multi-culture, multi-lingual. Itulah sebabnya kalau ada orang mengatakan, Yesus Kristus tidak usah dipersoalkan. Itu versi internasional dari Yesuah Hamasiyah. Karena ketika Petrus, Paulus pergi ke arah barat, termasuk ke Galatia, Korintus, sampai ke Roma, itu bahasanya bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani dan bahasa Latin. Maka dalam waktu singkat, itu yang dilakukan oleh para murid. Nah saudara-saudara, kapan mereka berbahasa Aram bahasa sehari-hari? Bahkan sebagian dari doa-doa Yahudi, sampai sekarang masih memakai bahasa Aram. Contohnya waktu memecah-mecahkan roti, maksudnya itu roti perjamuan Yahudi, namanya Seder Pesah. Dia tidak lagi berbicara bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu doa pokok Yahudi, misalnya Simuneh Esreh, berkat 18. Itu diawali dari bahasa Ibrani, Baruh atah adunai elohenu melek ha'ulam, elohe afraham, elohe yitsak, elohe ya'akob, mahen abraham. Terberkatilah, terpujilah engkau ya Tuhan, alah kami raja yang kekal, alah abraham, alah ishak, alah ya'akob, perisaya Ibrani. Itu bahasa Ibrani. Tapi ketika memecah-mecahkan roti, dalam waktu Seder Pesah, bahasanya Aram. Halah ma'anea, diakalu afaktana, be'ara misrayim. Inilah roti sengsara, yang diminum, yang dimakan, nenek muyang kita di Mesir. Bahasa Yunani, bagaimana dan sejauh mana pengaruhnya? Rumah Ibadat Yahudi sendiri dinamakan sinagog. Sinagog itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bahasa Ibraninya Bet Knesset, tempat pertemuan. Bahasa Aramnya Bet Knusta, bahasa Yunaninya sinagog. Berarti jangan anti bahasa Yunani. Seolah-olah orang yang tidak tahu itu mengatakan, Yesus kan orang Yahudi, kenapa Injilnya bahasa Yunani? Bingung kita. Padahal itu, kekhasan dan keunggulan warisan sejarah iman Kristen. Karena apa? Yesus berkarya di mana? Galilea, wilayah, bangsa-bangsa. Galilea, wilayah, bangsa-bangsa. Dan itu nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya Pasar 8, 23. disebutkan di sana, daerah seberang Yordan. Afer Hayarden, Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dan Yesus berkarya di wilayah bangsa-bangsa itu. Makanya kotbah di atas bukit, dilakukan tidak di Yerusalem, tapi di wilayah Galilea. awal pewartaan pengajaran Yesus di bukit di Galilea. Dan akhirnya pengutusan, agar Injil diwartakan ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, di sebuah bukit juga di Galilea. Kenapa? Tidak di Yerusalem. Karena Yerusalem lebih homokin. Sementara Galilea lebih heterokin. Karena itu jadikanlah semua bangsa, ketika dia bicara di Yerusalem. Hanya pada saat Pasca, hanya pada saat Pentecostal, hanya pada saat Pondok Daun, mereka ngumpul. Makanya waktu Pasca, ada Simon dari Kirene. Waktu Pentecostal Yahudi, yaitu turunnya 10 perintah Allah. Itu ada pendatang dari Roma, orang Arab, media, partia, elam, penduduk Mesopotamia. Karena mereka datang, tiga kali dalam setahun. Yaitu, Hakha Pesah, perayaan Pasca, Hakha Sukot, perayaan Pondok Daun, dan Hakha Safuot, perayaan Pentecostal. Perayaan Pasca memperingati keluaran dari Tanah Mesir. Perayaan Sukot atau Pondok Daun, memperingati apa? Pengembaraan di Padanggurun. Makanya, ketika kita membaca Injil, itu semua ada konteksnya. Kenapa Yesus tiba-tiba di dalam Yohanes Pasal 3, 37, barang siapa haus, hendaklah datang kepada kudan minum. Itu konteksnya apa? Konteksnya upacara Pondok Daun. Ketika mereka membangun rumah-rumah, di depannya Bait Suci, dan di seluruh tempat di Yerusalem, karena memperingati pengembaraan di Padanggurun, salah satu upacara Yahudi, pada perayaan Pondok Daun itu namanya, Nisuk Hamayim. Pencurahan air. Ketika itu imam besar mengambil air dari kolam siluam, lalu mereka berebut cipratan air berkat itu di bawahnya. Saat itulah Yesus datang, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku, dan minum. Karena apa, saudara-saudara? Yesus menggenapi Pondok Daun itu. Memperingati apa, Nisuk Hamayim? Memperingati ketika Musa memukulkan tongkatnya di atas bukit batu, dan mengeluarkan air. Yaitu peristiwa Meriba. Itu Pondok Daun, ada konteknya. Pintakosta, sekarang. Pintakosta itu konteknya apa? Konteknya orang Yahudi dulu panen gandum. Tapi kontek rohaninya apa? Turunnya Asheret Hadevarim. Sepuluh perintah Allah di Sinai. Nah, sepuluh perintah Allah di Sinai itu, melahirkan umat Yahudi. Apa yang dihayati oleh orang-orang Yahudi saat itu? Ketika Tuhan menuliskan sendiri hukumnya di loh batu, dituliskan, Anuki Adonai Eloheha Asher Hosei Tika Mi'aret Misrayim Mi'bet Afadim. Lo Yihye Leha Elohim Akhirim Al-Panai. Akulah Tuhan Allah. Sembahan kamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Dan seterusnya, Nabi Yirmiah menubuatkan, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Yirmiah 31, ayat 31. Aku tidak lagi menuliskan hukumku pada loh batu, tapi menuliskan toratku pada batin mereka. Loh hati. Itulah sebabnya ketika pencurahan roh kudus pada saat Penta Kosta Yahudi, Hak Hasafu'od, api kehadiran ilahi, Teofani roh kudus, memasuki kepala murid dalam bentuk lidah-lidah api. Karena menuliskan hukumnya pada loh hati, bukan lagi loh batu. Semua itu ada penjelasannya. Semua simbol ada latar belakangnya. Nah saudara-saudara, pada saat peristiwa Penta Kosta itulah gereja menguniversalkan Yudaisme. Karena disitu ada orang media, partia, elam, penduduk Mesopotamia. Itu wilayah Israel, Yerusalem ke timur dan ke selatan. Makanya ada gereja-gereja yang sampai hari ini masih memakai bahasa aram. Kalau ada pergi ke Iraq, disitu ada gereja apa namanya, Assyria timur yang memakai bahasa aram. Anda pergi ke Libanon, ada gereja Maronik, gerejanya penyair besar, Gahlil Gibran, itu memakai bahasa aram. Kalau Anda pergi ke Syria, Anda pergi ke Turki, masih ada gereja yang memakai bahasa aram, yaitu gereja Syriak Ortodoks. Katolik Syria ada banyak. Tapi kalau Anda pergi ke arah barat, Latin, Ortodok Yunani, bahasanya Yunani. Ini menggenapi apa yang dikatakan dalam pencurahan roh kudus. Dan menggenapi apa yang sudah dikatakan Yesus, bahwa beritakanlah Injil itu kepada segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena stat pengajarannya dari Galilea, pengutusan juga dari Galilea, maka dengan begitu cepat orang bisa menemui orang-orang asing di situ dengan budaya mereka, Yerusalem lebih homogen ketimbang Galilea. Nah itulah sebabnya maka yang menjadi anggota gereja mula-mula, gereja itu kan ada dua ya, yang pertama pencurahan roh kudus di Yerusalem. Setelah itu mengembang kemana? Ke Antioquia. Antioquia itu sekarang Turki, dulu Syria raya. Di sana menjadi basic orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani. Sementara di Yerusalem Yunani dan Ibrani, atau Yunani dan Aramaik Ibrani, itu tercatat dalam kitab suci. Maka nama orang lebih dari satu bahasa, Petrus itu Yunani, Andreas itu Yunani. Tapi Petrus yang orangnya satu tadi, pakai nama tiga bahasa. Petrus bahasa Yunani, Kevas bahasa Aram, dan Simon bahasa Ibrani. Sekarang tadi bagi saya bilang, di salib tertulis tiga bahasa, lu jangan kemudian dihumuginkan lagi, karena ini warisan kemajemukan kekristenan. Jadi sekarang Anda mau mengatakan, dalam nama Yesus Kristus, ya, estu unu matu kristu yesu, sah, Anda mau mengatakan, Anda mau mengatakan dalam bahasa Aram, dalam nama Tuhan Yesus sah, bahkan ketika Anda bicara pun, fong yesu takmi, fong tu yesu takmi juga sah, sama, karena apa? Kristus adalah milik semua bangsa, milik semua kaum, milik semua bahasa. Nah begitu kalau jadi kristen, jangan sekarang, dikit-dikit imannya sendiri dibatasi. Terus kemudian kita, wah tidak sah kalau berdoa, pakai nama Yesus, ada yang lebih ngamur lagi. Yesus itu mirip dengan, itu asalnya dari Dewa Seus, orang pada ketakutan. Terus saya bilang, Narto sama Naruto itu mirip, tapi tidak bersaudara. Karena Naruto, orang Jepang Narto, orang Mojokerto, atau orang Temanggung, benar apa tidak? Orang yang mirip-mirip begini, itu bahasanya beda, budayanya beda. Nah sudah-sudara, maka umatku itu binasa, karena kurang pengetahuan. Mari kita mulai belajar Alkitab yang benar. Belajar Alkitab dengan konteks sejarah. Karena warisan yang seperti itu, warisan multilingual seperti itu, maka ketika Yesus berbicara, dia aslinya berbahasa aram, ketika mengajar dengan para murid. Dia mengatakan kira-kira, kalau direkonstruksi, Yesus mengatakan, apa namanya, Antikrestus itu, Mesikha Dagala. Itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibu dari Yesus Kristus. Mesikha Dagala. Nah, Mesikha itu artinya Hamasyah. Bahasa Ibraninya Hamasyah, bahasa Yunani Kristus, bahasa Aramnya Mesikha. Lalu Dagala. Dagala itu apa artinya? Dagala itu memiliki dua makna. Satunya melawan, itu anti, tapi juga bisa berarti pseudo, atau palsu. Jadi artinya Antikrestus itu, peniru-peniru Kristus, satu. Yang kedua, melawan Kristus. Jadi pelawan Kristus, Antikrestus. Tapi peniru Kristus, pseudo Kristus. Nah, itulah sebabnya Rasul Yohanes. Ya, itu, mengatakan bahwa, ada dua kan, seorang Antikrestus akan datang. Itu belum datang. Akhir jaman. Tapi sekarang ini, sudah muncul, banyak Antikrestus. Yohanes menulis ini, tentu punya kontek. Saudara-saudara, waktu gereja mula-mula, itu ada ajaran sesat, yang namanya Gnostik. Gnostik itu, asalnya dari kata Gnosis. Artinya, ilmu rahasia. Orang Jawa bilang itu ngelmu. Ora angel yang wis ketemu, itu tadi ewang Jawa itu. Ngelmu itu. Jadi ilmu rahasia, mirip-mirip dengan ajaran klinik, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, mereka itu mengatakan, sebetulnya ajaran Gnostik ini, ajaran campuran, dari, filsafat Yunani, yang dikenal dengan, Neoplatonisme. Apa itu? Gini kira-kira ya. Allah itu, disebut Theos, itu ada di tempat, yang sangat jauh, yang tidak bisa terselami, yang tidak bisa dijangkau. itu ajaran Neoplatonisme. Manusia itu ada di alam temporal, yang jauh dari Tuhan. Tuhan itu, tidak menciptakan dunia. Tapi Tuhan itu, mendelewerkan dirinya, jadi dunia. Lain loh. Kalau menciptakan itu, dari tidak ada, menjadi ada. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau mendelewerkan diri itu, bahasa Jawa. Aslinya namanya, emanasi. Emanasi itu apa? Seperti, laba-laba, membuat sarangnya, dari ingusnya. Seperti itu, kira-kira gambaran, filsafat Yunani, tentang Tuhan. Makanya, di sana tidak ada, penciptaan, kreasio, etnihilo. Tapi yang terjadi adalah, pengaliran, pendeleweran, atau emanasi, dalam bahasa latinnya. Jadi dunia ini, satu hakikat dengan Tuhan. Itu kira-kira seperti itu, wajarannya. Nah, manusia itu, tidak bisa ketemu Allah. Manusia itu, dibatasi oleh jurang, yang sangat dalam. Tidak bisa menggapai Allah. Makanya, di antara Allah dan manusia, itu ada entitas pengantara, yang namanya Logos. Gitu loh saudara-saudara. Logos itu, di tengah-tengah, dia bukan Allah, tapi dia juga bukan manusia. Lu kan aneh tau? Makanya jangan sok tau, mengatakan, itu Yohanes pasal 1, ayat 1, itu himno neoplatonisme. Kayak ngerti-ngerti, Yoh filsafat saja. Dimana ada mengatakan, Yohanes itu, firman itu, firman itu kan terjemahnya dari Logos. Itu separuh Allah, separuh manusia. Dimana ada ajaran Alkitab, yang mengatakan, firman bukan Allah, kecuali saksi Yehova, yang bukan Kristen. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Bahasa aslinya, Enarki in Hologos, in the beginning was the word, yaitu firman itu. Kehologos in prostonteo, tontheon. Logos itu, bersama-sama dengan Allah. Ketheos in Hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi firman itu Allah. Kalau saksi Yehova gak paham ini, dia tuh gak paham, karena dia memang ngertinya separuh-separuh. Bahkan mungkin seperempat-seperempat. Padahal kalau orang Jawa ngerti seperempat, itu mestinya sudah, sudah bagus itu. Jalmo limpat seperempat tamat katanya. Lah ini enggak. Jalmo limpat seperempat minggat. Minggat dari mana? Dari ajaran yang benar. Alkitab mengatakan firman itu adalah Allah. Clear. Tapi ayat 14. Kehologos in prostonteon, ketheos in Hologos. Ayat 1. Ayat 14. Logos itu, saks egin itu. Kehologos saks egin itu. Dan firman itu menjadi manusia. Berarti ketika Kristus turun ke dunia, benar-benar jadi manusia. Makanya katanya Yohanes, apa yang kulihat dengan mataku, yang kusentuh, itulah yang kuberitakan kepadamu. Firman yang hidup. Makanya iman Kristen diajari, Kristus itu sepenuhnya Allah, dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah itu bukan fisik kemanusiaan Yesusnya. Sepenuhnya Allah itu, firman itu adalah Allah. Bagaimana kalau firman bukan Allah? Itu wajaran yang aneh. Terus saya sering, ini diulang-ulang mungkin sudah lebih dari 10 ribu kali saya tanya. Kalau kamu menyangkal Yesus itu, sebagai firman Allah adalah Allah. Coba saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Lebih dulu. Allah apa? Kata saksi Ufa. Oke. Berarti Allah sudah ada ya. Clear ya? Sudah ada. Firmannya? Firmannya ada kemudian. Nah kalau gitu, ada waktu di mana Allah pernah ada, firmannya belum ada. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Berarti Allah pernah tidak mampu berfirman. Kalau begitu, ada waktu di mana Allah belajar dulu, baru bisa menciptakan. Itu bukan Allah. Kalau begitu, firman Allah selalu bersama-sama dengan Allah. dari kekal. Makanya in the beginning. Saudara-saudara. Terus orang saking bingungnya, ini saksi Ufa ini. Kalau gitu lebih dulu mana Pak? Ya sama-sama. Kalau lebih dulu Allah. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Terus belajar dulu berfirman. Itu enggak mungkin. Kalau lebih dulu firmannya, firmannya siapa? Ya firmannya Allah berarti sama-sama kekal. Terus saya tanya lagi, firman Allah dengan roh Allah lebih dulu mana? Ya lebih dulu Allah. Berarti rohnya pernah tidak ada. Iya berarti pernah hal marhum. Ayo sekarang. Berarti Allah firmannya dan rohnya sama-sama kekal itulah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Clear toh? Nas, berbeda dengan logosnya filsafat Yunani tadi. Makanya jangan nudoh-nudoh. Kristen mengambil dari filsafat Yunani. Ketemu pirang perkoro mas. Sama-sama pakai bahasa Yunani bukan berarti jadi orang Yunani. Sama-sama pakai bahasa Jawa tidak berarti jadi orang kebatinan. Benar apa tidak? Karena kalau Alkitab ini terjemahkan bahasa Jawa. Ing kolopurwo sang sabdo iku ono. Ini sang sabdo itu nunggil kelawan Allah. Lan sang sabdo iku jumeneng Allah. Sama enggak dengan sabdo pandi to ratu. Tan kenowulawali. Oh rapodo. Bahasanya sama. Logos dalam bahasa Mandarin diterjemahkan tau. Apakah sama dengan tau dekcing dari lause? Tidak sama. Itu bahasa ya bahasa. Karena bahasa itu hasil dari budaya manusia. Nah itu saudara-saudara. Makanya waktu itu muncul kembali lagi kepada sejarah sekarang. Zamannya Yohanes ini ada bidat namanya Gnostik. Salah satu gurunya namanya Kerintus. Bukan Korintus. Kalau Korintus nama kota Kerintus. Itu mengajarkan yang namanya Kerintianism. Yang mengatakan karena Yesus itu karena Logos itu tidak benar-benar ringin. Logos Yunani ini bukan Logosnya Alkitab. Maka Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia. Lalu apa? Yesus itu hanya tampaknya jadi manusia. Tapi tidak benar-benar jadi manusia. Makanya dari Gnostik Purba ini muncul lagi generasi kedua anaknya. Namanya Doketism. Doketisme. Berasal dikatakan Dokain. Dokain itu hanya tampaknya. Tampaknya seperti manusia tapi bukan manusia. Generasi ketiga muncul lagi. Namanya aliran bidat ini namanya adalah Basilides. Basilides itu mengajarkan begini. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Maka tidak mungkin dia disalib. Ini ajaran bidat Basilides. Abad ketiga di Mesir itu. Dia mengatakan jadi waktu mereka itu berada di dalam apa? Eporia untuk salibkan dia, salibkan dia. Yesus itu ditangkap. Tapi sebenarnya dengan ajaib Tuhan lalu mengubah wajahnya Simon Kirene menjadi seperti Yesus. Lalu Yesus kemana? Yang namanya roh kan kemana aja dia bisa katanya. Inilah ajaran yang dinamakan penyerupaan wajah Yesus dengan yang namanya Simon Kirene. Itu ditulis kira-kira tahun 250-an. Namanya Basilides. Makanya coba kita lihat sekarang. 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 1. Coba kita lihat. Nanti baru kita masuk di PPT ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. ayat 2 kita cermati satu-satu demikianlah kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Sebaliknya ayat 3 dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh anti Kristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Ya saudara-saudara jadi kalau kemudian di saat-saat berikutnya ada injil-injil palsu itu kelompok gnostik ini ya kelompok gnostik ini dulu saudara-saudara kita kalau ada pengajaran yang aneh-aneh gitu kita bingung sekarang tidak usah bingung yuk kita mulai belajar misi dialog di tengah masyarakat majemuk kita memang tidak sama tapi kita harus bisa bersama-sama kita coba tunjukkan ya di era digital sekarang ini saudara-saudara sangat mudah kita bisa berbagi di kelas-kelas dialog teologis lintas agama tentang keakuratan Alkitab Alkitab kita sering dituduh palsu kita bisa mempertanggungjawabkan kemudian di ranah kehidupan sosial dalam berhasil lintas agama kita bisa semakin apa ya setelah pandemi kemarin kan tidak bisa keluar tapi ternyata ada keajaiban yang Tuhan kasih kita di tengah pandemi orang mulai mengenal dunia digital dengan sangat mudah sehingga ketika mendapatkan informasi tentang sesuatu kita dengan cepat bisa mengaksesnya next nah sekarang tuduhan yang mengatakan Alkitab palsu Alkitab palsu coba kita lihat ini loh ini ada tiga bagian saudara-saudara sebelum ditemukannya naskah yang namanya naskah laut mati itu ditemukan di Dead Sea Scroll tadi pagi saya bilang kelompok SNI yang meninggalkan itu kelompok Yahudi sebelum zamannya Yesus kira-kira kelompok ini baru berdiri sebagai reaksi dari Imam Besar Yonatan kemudian muncul Imam Besar yang terdesak kekuasaannya namanya Onias keempat dia memisahkan diri dari orang-orang Yahudi di Yerusalem membangun sebuah komunitas yang namanya adalah hayakat komunitas persekutuan mereka mengaku diri Oseh Hatorah pelaku Torat makanya dari itu muncul kata SNI itu salah satu sekte Yahudi selain Parisi selain Saduki itu adalah SNI setelah Yesus datang sebagian orang-orang Yahudi percaya dengan Yesus disebut Nosrim orang-orang pengikut Yesus dari Nasaret itu Yahudi juga yang disebut dalam kisah Rasul orang Nasrani Paulus dianggap sebagai salah satu dari sekte Nasrani nah dia sebelum ditemukannya naskah laut mati ini Alkitab kita yang paling tua itu berasal di abad 10 Masih salah satu dari naskahnya itu dinamakan Masoretic Stax itu berasal dari akhir abad ke-9 sampai awal abad 11 itu yang paling tua yang kita punya King James Version Alkitab Terjemahan Lama semua memakai standar tek Masoretic untuk perjanjian lama setelah ditemukannya naskah laut mati dari Gembala Bidwin yang namanya Muhammad Eldib mulai salah satu gulungan itu gulungan kitab kitab perjanjian lama antara lain kitab Nabi Yese dan juga kitab kejadian inilah bentuknya jadi sekarang yang nudo-nudo Alkitab palsu saya tunjukkan selalu saya tidak hanya menunjukkan huruf aslinya tapi naskah aslinya ini seribu tahun daripada ini lebih tua ini tahun sembilan ratusan ke atas ya ini tahun seratus lima puluh sebelum Masai jadi berjarak seribu tahun antara keduanya ini huruf modernnya ya perhatikan disini ini kejadian pasal satu bereshit bara elohim et hasamayim ve et zaaret pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bandingkan dengan naskah yang seribu ton lebih tua ini naskahnya bolong disini ini terbaca bereshit ya karena naskahnya rusak elohim et hasamayim ve et zaaret ini sama dengan model modern nah ini kebalik ini bukan saya salah ini yang salah ini yang bikin ya terbalik tapi gak apa-apa ini bisa bereshit mana ini terbalik ya et elohim et hasamayim ve et daaret ini hurufnya rusak karena ini dari internet ya tapi ini ambil yang dua ini tapi anda cocokkan masuk ke seminari sekolah teologi sama jadi alkitab yang berjarak seribu tahun lebih satu dengan yang lain naskah yang paling kuno yang saat itu kita miliki sebelum tahun 1947 sampai setelah 1947 ditemukan Dead Sea Scroll kita semua punya naskahnya maka kita jangan makan hok makan kebohongan terus-menerus kita cross check ya kita lanjutkan nah ini contohnya ketika kita menemukan terjemahan seorang anak darah akan mengandung ini Ha'almah ini kitab Nabi Isaiah lanjut nah ini perbandingan jadi orang Yahudi dan orang Kristen itu sesungguhnya dulunya satu umat ketika Kaisar Hadrianus meluluh lantakan kota Yerusalem hanya satu gedung yang tidak ropoh yaitu gedung yang namanya Senakel apa Senakel ruang atas tempat tempat itu sampai sekarang masih ada di Bukit Sion itulah kantornya gereja pertama kali di seluruh dunia di Yerusalem itu berasal di rumahnya Maria ibu Yohanes yang disebut Markus kalau Anda membaca kisah Rasul sangat jelas itu bahwa ketika Petrus itu dibebaskan oleh malaikat dia pergi ke rumah Maria ibunya Yohanes yang disebut Markus orang ini punya pembantu saudara bisa bayangkan di Israel pada abad pertama orang memiliki harta itu pasti bukan orang Ibrani artinya orang Israel yang asli dari situ biasanya orang-orang Yahudi diaspora orang-orang Yahudi diaspora itu orang Yahudi dari Alexandria dari pulau Siprus makanya Barnabas kaya Barnabas itu orang kaya menjual seluruh harta miliknya dan diberikannya diberikannya di bawah kaki para rasul sebagai persembahan pamannya Markus orang kaya mamanya juga orang kaya makanya dia punya rumah punya ruang atas yang nampung 120 orang di tempat itulah roh kudus dicurahkan di tempat itulah Judas Iskariot diganti oleh Matthias ya nah sekarang pelajari lagi rumahnya Yohanes Maria ibunya Yohanes Yohanes itu Yunanisasi dari Yohanan Yohanan itu nama Ibrani yang disebut juga Markus coba Markus itu nama latin bukan nama Ibrani bukan nama Yunani bukan nama Aram orang Israel abad pertama yang menamakan anaknya dengan nama latin itu mesti keren karena apa itu kelas tinggi kayak misalnya namamu di temanggung namanya Budi Waseso itu Jawa asli tapi kalau namanya Alec nah ini mulai tersentuh dengan budaya barat kalau dia namanya misalnya Maria Carrie itu pasti dia suka nonton musik dunia dari situ kelihatan Markus itu nama Kaisar Kaisar Aurelius Markus misalnya berarti itu nama keren nama orang-orang dari kalangan atas saudara-saudara jadi jangan anda membayangkan para rasul itu miskin kemudian Petrus itu tukang mancing ikan Petrus itu saudagar ikan bukan tukang mancing ikan ini kadang-kadang bahasa populer itu membuat kita orang Kristen jadi nerimo yang pantum tidak ada apa jerih cuang untuk dia punya etos kerja untuk merebut kesempatan merebut situasi supaya kita tidak selalu terpinggirkan ya saudara-saudara maka Alkitab itu mengatakan kerja itu semenuh ibadah artinya orang kerja itu kalau kerjanya benar menjadi berkat bagi orang lain menjadi berkat bagi orang lain itulah yang Tuhan mau makanya itu mengembangkan talenta katanya Tuhan Yesus nah sudah-sudah kita lanjutkan ini orang Kristen memiliki kitab yang sama dengan kitabnya orang Yahudi makanya kalau ada yang mengatakan Kristen itu nyolong kitabnya Yahudi itu pasti orang tidak pernah baca sejarah Yesus itu bukan orang Meksiko Yesus itu bukan orang Los Angeles Yesus itu orang Yahudi asli keturunan Daud 12 rasul itu Yahudi orang-orang Ibrani yang berbahasa Aramaik 70 murid itu sebagian orang-orang Yahudi diaspora contohnya Markus itu Yahudi diaspora Lukas Yahudi diaspora Stefanus Yahudi diaspora makanya bahasanya Yunani ini jangan lagi orang salah paham lagi Yesus itu Dewasius itu ingat kata-kata saya Naruto bukan Naruto meskipun namanya mirip nah makanya saudara-saudara bisa lihat ini pembagian kitab menurut orang Yahudi mulai dari Torah kitab Torah terdiri dari apa Bersid Shemot Wajikra Bamidbar Tifarim kejadian keluaran imamat bilangan ulangan bagian yang kedua namanya Torah Nebiim Nebim itu nabi-nabi kita orang Kristen terbiasa dengan temanya ini pembagian Kristen kalau pembagian Yahudi dari kejadian sampai Tawarik kalau pembagian Kristen dari kejadian sampai Maliaki tapi isinya sama karena apa orang Kristen membagi berdasarkan temanya orang Yahudi membagi berdasarkan kronologinya gitu loh saudara-saudara tapi kalau saudara baca Alkitab terjemahan lembaga Alkitab ya terakhir Maliaki tapi coba anda beli perjanjian lama Ibrani Indonesia terakhir bukan Maliaki tapi Tawarik Maliakinya di tengah karena yang Ibrani Indonesia terjemahan lembaga Alkitab juga terbitannya itu berdasarkan teks Yahudi sementara yang berakhir dengan Maliaki berdasarkan teks Yahudi diaspora yang namanya Septuaginta tadi sudah-sudah saya kasih tahu ya jadi saya itu sebetulnya tidak enak loh karena apa biasanya kotbah seperti saya ini ini kan tidak populer tapi kalau saya tidak paksa jemaat untuk belajar bersama-sama Alkitab lebih dalam dan lebih dalam lagi kita bisa dimakan wewe gombel karena apa di luar itu segala macam cara dilakukan untuk menghantam iman Kristen dan ingat anak-anakmu bapak-bapak ibu-ibu yang sudah usianya 50 tahun ke atas mungkin anda masih aman tapi anak-anakmu cucu-cucumu yang mulai lulus SD masuk SMP masuk SMP-nya di negeri Injil yang asli sudah tidak ada apa jawabmu ya coba saya tunjukkan ya Kristen tidak seperti ini Yahudi juga tidak seperti ini karena orang Yahudi punya pandangan Torah berbicara kepada kita dalam bahasa manusia Dibra Torah Kilison Bene Adam Kitab Torah berbicara kepada kita dalam atau seperti bahasa manusia maka Torah itu bukan sesuatu yang didiktikan kata demi kata tidak tidak saudara-saudara Musa anda tanya sekarang Musa itu menjadi saksi sejarah dari leluhur sebelumnya kalau orang Barat kan bingung ini karena orang Barat itu kan budayanya budaya tulis orang Yahudi kuno itu kedua-duanya tulis juga ada lalu budaya untuk menghafal dari generasi sebelumnya makanya ulang-ulanglah itu semah Israel itu ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika kamu berangkat tidur ketika kamu terbangun ketika kau dalam perjalanan itu tempelkan itu di pintu rumahmu di pintu gerbang maka kalau anda beri ke Israel nginap di hotel-hotel Yahudi selalu ada benda sebesar ini ditaruh di depan pintu ini namanya mezusah mezusah itu isinya apa disuruh mengulang-ulang ajaran itu lah Kristen itu tidak kita tidak mengulang-ulang firman kita ini menjadi gampang lali dengan firman kojolalian makanya karena kita ini males kalau kita sudah tahu wah saya sudah tahu tapi generasi berikutmu belum tahu saya tanya apakah anda sudah mengulang-ulang ajaran seperti yang dikatakan dalam Alkitab saya balik ditanya Pak Bambang apa enggak bosan selalu ngomong begitu secara manusiawi bosan tapi kalau saya bosan akan ada yang namanya lost generation generasi kita akan hilang karena apa yang kita tahu belum kita transmisikan kepada yang berikutnya anak-anak kita mengalami itu ini untuk pelajaran SD saudara-saudara pertanyaannya sekarang usia SD di gereja diajarkan apa di sekolah minggu gingkong badannya besar ya kan ini yang nyanyi-nyanyi gingkong badannya besar masuk SMP ketemu dengan temannya yang baca ini kan tidak mungkin kalau Musa itu menulis torat kenapa bagaimana mungkin dia menulis kematiannya sendiri itu lalu jaya kalau gitu torat kita itu enggak asli padahal di iman Kristen enggak pernah ada Musa itu nulis dari A sampai Z yang nulis ini Joshua bukan Musa lagi ya itu juga jawabannya clear zaman dahulu kalah pertanyaannya lalu Musa mendapatkan dari mana kisah penciptaan Musa mendapatkan dari mana kisahnya Abraham seperti orang mengulang-ulang pascah cerita pascah kejadian eh sorry kejadian pascah kejadian penciptaan itu diulang-ulang dari generasi ke generasi contoh seperti ya Masmur 136 selalu dikatakan bersyukurlah kepada Allah segala Allah bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan yang telah begini temanya apa yang telah menciptakan yang telah mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir tema besar itu yang diulang-ulang dan umatnya menjawab karena untuk selama-lamanya kasih setianya terpujilah kepada Tuhan segala Tuhan dan seterusnya temanya dua itu diulang-ulang makanya kalau logika orang barat ngapain diulang-ulang lagi itu cara Yahudi belajar makanya nanti kalau anak-anakmu bertanya ya hukum apa peringatan apa ketentuan apa yang diberikan Tuhan Allah kita maka jawablah kan itu kan dulu nenek moyang kita seorang aram pengembara itu menceritakan siapa menceritakan Abraham kisah yang diulang-ulang secara transistorus itu membentuk kehidupan orang Yahudi yang cinta Firman nah itu saudara-saudara makanya pertanyaan dari mana Musa mengetahui kisah penciptaan ya dari kakek moyangnya dari Abraham dari Ishak dari Yaakob makanya itu Elohe Abraham Allah yang disembah Abraham itu pula yang diajarkan kepada anaknya Elohe Yitshak lalu Ishak mengajarkan kepada siapa Elohe Yaakob dari bapaknya anaknya cucunya terus menerus orang sulit ya apa memahami ini saya kasih gambaran sekarang Anda tahu sekarang setiap Natal lagunya apa bahasa latin maka lu ada pergi ke Israel ada padang gembala nah padang gembala itulah yang di kawasan itu namanya dulu Migdal Eder menara kawanan tumba di tempat itu ke depan yang versi Franciskan itu ada dua tempat satunya gereja ortodok Yunani satunya Franciskan ada Gloria in Nectelsis Deo Lukas Pasal 2 yang 14 tapi kalau Anda masuk ke gerejanya kapelnya yang bentuknya seperti apa rumahnya gembala itu dibuat itu di jaman modern oleh seorang arsitek dari Itali namanya Antoni Barlutsi itu mengelilingi tempat itu bulat begitu ya kapelnya itu tertulis Gloria in Altissimistiu nah kok beda pak ini namanya juga terjemahan jadi orang mengatakan Alkitab itu banyak versinya versi terjemahan itu bukan versi teka aslinya terjemahan itu ya wajar lah karena bahasa itu 30 tahun sekali yang dinamis itu berubah jadi kalau Anda membaca zamannya saya zamannya Pak Petrus Anda nyanyi lagu-lagu Allah kita heran dan besar coba tanyakan pada anak-anak kita sekarang cucu kita Tuhan heran masa Tuhan kok nggumunan ayo sekarang zaman itu kata heran itu artinya dahsyat sekarang sudah berubah itu karena bahasa terjemahan bahasa Melayu itu kan berkembang jadi bahasa Indonesia terus berkembang selidiki nyatakan banyak perkara waktu itu kira-kira tahun 70-an 80-an 90-an perkara itu artinya hal perkara sekarang artinya kasus masa Tuhan suruh nyilidiki kasus kasus perdata kasus tata negara kasus pidana ya enggaklah seperti itu lalu orang dengan gayanya yang jumawa mengatakan saya mengumpulkan Alkitab dari berbagai macam terjemahan tahun 50 bunyinya seperti ini tahun 60-an seperti ini Alkitab berubah-berubah yang berubah itu terjemahannya kitab manapun juga terjemahannya itu berkembang tapi ini Kristen selalu menjadi sasaran bully dibully dilecehkan kan itu kan nah Taurat Samaria tiga komunitas agama Yahudi Samaria Kristen ayo siapa yang mengatakan Samaria njiplak Yahudi yang mereka satu rumpun kok Samaria itu dari suku Yusuf di utara Yahudi dan Kristen dulu satu bagian itu kelompok Yehudim Yehudim itu keturunannya Yehuda karena Yesus dari suku Yehuda Musa dari suku Lewi kurang bukti lagi Anda baca itu mulai dari zamannya Alkitab sampai zamannya Rabi-Rabi Yahudi setelah Yesus sampai abad pertengahan maka terperbanyaklah literasimu supaya engkau berkisah dengan mudah menjawab berbagai macam tuduhan yang tidak benar itu nah ini guru berkata ini dari Talmud ini Yahudi Talmud Babel Yosua menulis kitab yang menyandang namanya maksudnya kitab Nabi Yosua dan delapan ayat terakhir kitab Torat maksudnya kitab ulangan pernyataan ini sesuai dengan kemenangan yang mengatakan bahwa delapan ayat dalam kitab Torat ditulis oleh Yosua seperti tertulis maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sana sekarang apakah mungkin Musa yang sudah mati bisa menulis kata-kata Musa meninggal di sana yang benar dari ayat 4 Musa menulis dan dari titik ini ayat 5 Yosualah yang menulis makanya Musa menumpangi tangannya di atas Yosua itu keberlanjutan kontinuitas makanya setelah Musa Yosua setelah Soekarno Suharto gitu loh setelah Suharto siapa itu Gusdur setelah Gusdur Megawati setelah Megawati SBY setelah SBY Jokowi setelah Jokowi tidak tahu siapa sedang masih gawe politik tapi artinya tidak bisa Anda baca sejarah Indonesia bisa langsung dipangkas Jokowi gak bisa Anda membaca sejarah Alkitab langsung dipangkas dari zamannya Saksi Yehova tahun 1931 harus dilihat runutan sejarahnya itulah pentingnya maka sering saya katakan sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti amin sudah saudara karena Alkitab ini benar-benar akurat bisa dipertanggungjawabkan secara historis nah kesimpulan sekarang karena hal seperti yang sudah disampaikan di atas maka Rasul Yohanes karena kamu ini kan punya pengurapan pengurapan dilakukan oleh siapa dilakukan dari zamannya para Rasul karena para Rasul yang mengajar kita kalau dulu bangsa Israel punya bapak leluhur secara jasmani maka gereja juga punya bapak leluhur secara rohani dari 12 murid punya 70 murid 70 murid punya muridnya lagi muridnya lagi yang dikenal periode bapak-bapak gereja sampai di zaman mutakhir sekarang ini itulah nenekmu yang rohani kita sudah-sudah ini juga saya peringatkan saudara yang Kristen jangan lebih percaya ketimbang rabi Yahudi ketimbang bapak gereja karena sekarang ini begitu kita belajar Yudaisme kita lebih percaya dengan rabi benar apa enggak harus menguji setiap roh itu yang dikatakan dalam Alkitab mana roh yang berasal dari Allah mana yang tidak berasal dari Allah cirinya apa pada zaman Yohanes setiap roh yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia karena telah datang sebagai manusia bukan berarti Yesus hanya manusia jangan salah lagi Yesus sebagai firman Allah adalah Allah itulah praada praeksistensi sebelum Yesus datang ke dunia mengasak kalah dengan Kiai Abdullah Tunggul Bulung siapa itu pak dia tanya kepada orang-orang dari gereja Jawa dia itu Tunggul Bulung itu dulu agul-agulnya pangeran Diponegoro waktu perang Diponegoro posisi sebelum perang dia menjadi seorang demang setingkat di bawah bupati di wilayah Kediri namanya Demang Atmodirjo karena keterlibatannya dalam perang Diponegoro akhirnya dia melarikan diri menyamar jadi seorang guru ilmu namanya Kiai Abdullah di wilayah Blura sekarang itu disitulah kemudian dia karena perlawannya terhadap Belanda dia ditangkap zaman itu kalau tahanan politik Belanda kalau gak dibuang ke Digul ke Menadu ke Deli dia mau dibuang ke Menadu karena semua tahanan Diponegoro kan dibuang ke sana Kiai Mojo dibuang ke sana Tondano Diponegoro dibuang ke Menadu termasuk Kiai Tunggul-Wulung ini dalam perjalanan dia mau ke Menadu ketika kapalnya bersanda di Surabaya dia lari kemana dia lari ke wilayah Litar Gunung Kelut disana menyepi disana mencari siapa sesungguhnya Ratu Wadil yang sebenarnya karena mereka sudah proklim Diponegoro Ratu Wadil Ratu Wadil kok bisa kalah kan gitu kan dia mencari Ratu Wadil yang sebenar-benarnya lalu namanya dia orang kebatinan dia bertapa di Gunung Kelut waktu dia mau naik ke gunung itu ketemu dengan bertapa perempuan yang akhirnya jadi istrinya namanya Nyai Endang Sampurnawati lalu ditanya Tuhan mau kemana mau ke sana saya mau maneges kersani gusti yang moho agung ngerti bahasa Jawa apa enggak kalau enggak ngerti saya pecat jadi orang temanggung mencari juru selamat sejati oh Tuhan enggak bisa masuk ke sini kecuali kita bisa mengadu ilmu enggak mengadunya ilmu itu ilmu batin siapa coba tebak Ratu Adil Rawuh mertamu tamu bagi akising ditamuni sebiting tanpa sangu sebelum saya jawab jawab dulu pertanyaan saya wah kemiri tibosa iki iso dipanen dekwingi ini sejarah yang saya ceritakan bukannya sejarah Israel sejarah Jawa pun juga saya ceritakan bingung dia ini dua-duanya anehnya menjawab gusti Yesus Kristus lu kok bisa lalu satu-satunya menguraikan jawabannya apa jawabannya Ratu Adil datang bertamu Ratu bahasa Jawa itu artinya Raja kalau Ratu bahasa Indonesia itu artinya Rani Raja perempuan Queen dia tanya Ratu Adil itu datang bertamu tapi anehnya tamunya ini yang menyilakan si Tuhan rumah nah kenapa Tuhan rumah yang sebenarnya tamunya ini Tuhan rumah yang sebenarnya sang tamu tadi tapi kenapa tamunya tidak dikenali sebiting tanpa sangu karena dia datang dalam keadaan papa anak manusia tidak punya tempat untuk menyandarkan kepalanya kan itu kan itulah artinya Yesus dia Raja segera Raja telah datang sebagai manusia lalu satunya pertanyaan apa ganti menjawab buah kemiri ibarat buah kemiri jatuhnya hari ini tapi bisa dipanen kemarin itu artinya apa Yesus sebelum datang ke dunia dia sudah ada sebagai sang firman firman alah yang sepenuhnya alah jadi tidak usah bertanya lalu sebelum Yesus datang apa tidak ada keselamatan ada keselamatan melalui firman sebelum firman menjadi manusia Abraham Ishak Yaakub nabi-nabi itu menghayati firman yang kekal itu sebelum firman menjadi manusia Abraham menunggu-nunggu saat penggenapan ketika Tuhan berfirman dalam kejadian pasal 12 ayat 3 olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat inilah yang namanya the messianic blessing berkat messias makanya Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia bersuka karena dia telah melihatnya orang Yahudi bingung usiamu belum sampai 50 tahun karena usia 50 tahun bagi orang Yahudi usia memberi nasihat usiamu belum 51 tahun belum 50 tahun lalu Yesus mengatakan amin amin leku umin sesungguhnya sesungguhnya aku berkata kepadamu amin amin kata ini yang terjemahkan sesungguhnya semua nabi kalau ngomong aminnya di belakang tapi Yesus aminnya selalu di depan karena dia penjamin kepastian amin amin logo amin aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi aku sudah ada aku sudah ada sebagai padamulanya adalah firman itulah Yesus sebelum kedatangannya ke dunia kia itu ngelulung lebih tahu masa itu abad 19 mari saudara-saudara kita gak usah diajar orang lain kalau soal begini diajar orang yang memiliki ilmu bersambung pada para rasul ya Alkitab mengajarkan itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain karena apa kamu punya pengurapan tersendiri makanya setelah teks ini Johannes menekankan siapakah pendusta itu pendusta itu bahasa aramaiknya dagalah siapakah dajal itu manu dagalah dalam bahasa aramaik manu dagalah in ena deka part yasua siapakah pendusta itu siapakah dia ayat 22 siapakah pendusta itu siapakah dajal itu siapakah dagalah itu bukankah dia yang menyakal Yesus adalah Kristus yang diurapi karena kita sudah punya pengurapan dari sang Kristus makanya jangan diajar orang lain jangan diajar kaum gnostik jangan diajar oleh Davinci jangan diajar oleh orang yang ngawur tidak tahu sejarah tidak punya kesinambungan dengan para rasul khususnya lewat bapak-bapak gereja yang mengajar kepada kita nah itu saudara-saudara kiranya apa yang saya sampaikan ini meneguhkan baik kita kalau sampai ke ujung bumi adalah Indonesia khususnya Papua maka Tuhan sedang beracara di negeri kita amin kalau dulu injil dibawa dari barat ke kita sekarang waktunya Indonesia mengirimkan duta-duta injil ke seluruh dunia dari Indonesia dari Nusantara dari ujung bumi yang dikenal dalam kitab suci shalom sahabat senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini hari ini kita akan membahas satu tema yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang bukan dari Kristen dan memang orang Kristen pun sulit untuk menjawab akan hal ini maka dari itu kita akan bahas inilah jawaban dan inilah pemahaman yang mendalam tentang mengapa Yesus tidak tahu kapan dia datang kembali mari kita dalami dan mari kita jawab pertanyaan ini topik ini mempertanyakan mengapa Yesus tidak tahu waktu pasti kedatangannya dalam presentasi ini kita akan menjelaskan faktor-faktor terkait dengan masalah ini alasan mengapa Yesus tidak tahu kapan dia kembali satu keterbatasan manusia saat itu Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100% dan sebagai manusia apabila ditanya kapan Allah atau Yesus akan datang kedua kali tentu dia tidak bisa jawab Yesus menjadi manusia sempuruhnya dan sebagai manusia dia memiliki keterbatasan pengetahuan yang dimiliki manusia pada umumnya alasan kedua adalah misteri kehendak ilahi ketika Yesus berada di dunia aspek mengenai kapan dia datang kembali dapat menjadi misteri yang hanya diketahui oleh Allah semata pandangan terhadap keilahian Yesus Yesus sebagai anak Allah Yesus adalah manifestasi keilahiannya yang sempurna dan sempurna dalam pengetahuannya tentang kendak Allah kedua pengorbanan dan keterbatasan dalam pengorbanannya di salib Yesus menunjukkan keterbatasannya sebagai manusia termasuk dalam pengetahuannya tentang kembalinya disini kita tahu bahwa Yesus 100% manusia dan 100% adalah Allah jadi ketika dia dikorbankan di kayu salib itu sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ketika dia ditanya tentang ketangan kembali dia sebagai manusia dan dia tidak bisa memberikan jawab karena itu adalah manusia pengertian waktu dan perspektif ilahiyu tidak terikat oleh waktu Allah tidak terikat oleh batas waktu seperti manusia dia berkuasa atas waktu dan mengetahui segala sesuatu dalam pandangannya 2 pengetahuannya luas Allah maha mengetahui sehingga ia memiliki pengetahuan penuh tentang apapun yang terjadi di seluruh semesta termasuk kapan kedatangannya peran manusia pertobatan tidak mengetahui kapan Yesus datang kembali memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendaknya inilah peran manusia dalam kehendak ilahi kebebasan akan pilihan perkembangan sejarah dan peluang bagi pertobatan kesimpulan mengenai ketiadaan pengetahuan Yesus mengenai kembalinya satu misteri pikiran ilahi pengetahuan mengenai kembalinya Yesus adalah bagian dari misteri pikiran ilahi yang hanya diketahui oleh Allah dua tujuan keselamatan ketidak pengetahuan Yesus mengenai kembalinya mendorong umatnya untuk hidup seturut kehendaknya dan membangun hubungan yang erat dengannya diskusi dan evaluasi tentang topik ini roh penekanan pada hubungan dengan Allah potensi untuk pertobatan dan transformasi hidup yang kontra kekotiran atas ketidakpastian kesulitan dalam menyusun rencana hidup nah jadi kita tahu sekarang bahwa mengapa Yesus tidak memberitahu dan berposisi tidak mengetahui kapan dia datang kembali agar pertama diberikan peluang untuk kita agar kita bertobat dan juga mencari Tuhan kedua pilihan kita apakah kita akan tetap memilih bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita atau tidak ketiga inilah kesempatan dalam sejarah akan ditunjukkan bahwa dia akan datang kedua kali seperti janjinya tapi waktunya tidak ada yang tahu karena ini adalah pikiran Allah yang luas dan tahu segala sesuatunya kita perlu berharap perlu setia perlu taat kepada Tuhan dia akan datang kedua kali menjemput kita anak-anak Tuhan mempercaya kepadanya jadi milikilah iman yang kuat teguh kepada Tuhan Yesus terima kasih terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini sahabat bila diberkati dengan tayangan kami marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati diberkati untuk memberkati sahabat John Pregador banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini sahabat John Pregador apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tetaplah percaya kepada Tuhan bersandar kepada Tuhan pegang firman Tuhan karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal jadi sahabat mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya selama hidup selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan karena dalam hidup ini dikekalan Tuhan telah sediakan lima mahkota bagi mereka yang taat setia dan melakukan firman Tuhan lima mahkota telah Tuhan sediakan apa saja itu pertama mahkota abadi diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang anda bisa untuk Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi dua mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus 1 Thessalonica 2 ayat 19 sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami dihadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu mahkota kemegahan memenangkan jiwa 3 mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan 2 Timotius 4 ayat 8 sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya bila kita setia taat dan tidak murtad dan merindukan kedatangannya maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan Yaakobus 1 ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia ketika kita dalam pencobaan kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita dianiaya kita tetap mempertahankan iman kita maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan wahai 2 ayat 10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaluniakan kepadamu mahkota kehidupan 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan 1 Petrus 5 ayat 4 maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu untuk mendapatkan mahkota kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus 2 Timotius 2 ayat 5 seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga 2 Timotius 4 ayat 7 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman wahyu 3 11 aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu sahabat John Pregador ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita yang mana yang layak kita terima selama hidup kerjakan bagianmu layani Tuhan beritakan firman dan menangkan jiwa maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini sahabat apabila engkau dalam kesusahan ingatlah firman ini marilah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas trik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera tetaplah berpegang pada janji Tuhan diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil darah Yesus bukan dalam berkat keberuntungan keberhasilan masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador dibukakan dalam berkat dalam keberuntungan keberhasilan mereka pekerjaan mereka berhasil dan beruntung keluarga mereka diberkati oleh Tuhan terima kasih Tuhan Yesus pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus terima kasih buat pembicaraan narasumber hari ini diberkati pekerjaan usaha bisnis apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung terima kasih Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton